Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashim bin Sabit adalah seorang sahabat nabi yang gagah berani dalam berjihad di jalan Allah Beliau tak gentar ketika mengikuti peperangan menghadapi musuh-musuh Allah Karena Ashim bin Sabit dikenal dengan keberanian Ketika beliau gugur di medan pertempuran Salah satu perempuan kafir Quraishi bersumpah akan memberikan hadiah kepada siapa saja Yang dapat membawakan kepala Ashim bin Sabit kepadanya untuk dijadikan batok minuman keras ataupun hamer Di antara para wanita itu terdapat Hindun binti Utbah yaitu istri Abu Sufyan bin Harp Raitah binti Munabih yaitu istri Amr bin Esh Sulafah binti Sa'at beserta suaminya Tolhah dan tiga orang anak laki-lakinya yaitu Musafi, Julas, dan Kilap Serta banyak lagi wanita-wanita lainnya Ketika pasukan-pasukan Islam dan musyrikin bertemu di medan Uhud dan api peperangan pun menyala Hindun binti Utbah dan beberapa perempuan dari kaum musyrikin lain berdiri di belakang pasukan pria Mereka memegang rebana dan menabuhnya sambil menyanyikan lagu peperangan Lagu-lagu mereka membakar semangat pasukan berkuda Membuat para suami bagaikan terkena sihir Pertempuran pun usai Kaum kafir Quraisy memperoleh kemenangan pada pertempuran tersebut Para perempuan Quraisy berlompatan, berlarian ke tengah medan pertempuran, mabuk kemenangan Mereka merusak mayat-mayat kaum muslimin yang gugur dalam pertempuran tersebut Mereka membalaskan dendam bapak, saudara dan pamannya yang terbunuh di pertempuran sebelumnya yaitu Perang Badar Sulafah bin Sa'at lain pula caranya Dia tidak seperti perempuan lain Hatinya guncang dan gelisah menunggu kemunculan suami dan ketiga orang anaknya Dia berdiri bersama kawan-kawan yang sedang mabuk kemenangan Setelah lama menunggu dengan sia-sia Akhirnya dia masuk ke arena pertempuran sampai jauh ke dalam Diperiksanya satu persatu wajah mayat-mayat yang bergelimpangan Tiba-tiba didapatkannya mayat suaminya terbaring hampa Dia melompat bagaikan singa betina ketakutan Kemudian ditunjukkan pandangannya ke segala arah mencari anak-anaknya Tidak berapa lama dia mencari kesegenap lapangan Didapatinya Musafi dan Kilap telah tewas Namun Julas masih hidup dengan nafas kembang kempis Kemudian ditatapnya wajah anaknya seraya bertanya Siapa lawan yang menjatuhkanmu? Dengan nafas putus nyambung julas menjawab Ashim bin Sabit Dia pula yang memukul roboh Musafi Belum habis dia berbicara nafasnya sudah terputus Sulafah binti saat bagaikan orang gila Dia menangis dan meraung sekencang-kencangnya Dia bersumpah tidak akan makan dan menghapus air mata Kecuali bila orang kuraisi membalaskan dendamnya kepada Ashim bin Sabit Dan memberikan batok kepala Ashim kepadanya Untuk dijadikan mangkok tempat minum hamer Dia juga berjanji akan memberikan hadiah dan uang yang banyak Bagi orang yang dapat menyerahkan Ashim bin Sabit Kepadanya hidup ataupun mati Janji Sulafah itu tersiar cepat ke seluruh kaum kuraisi Setiap pemuda mekah berharap mereka dapat memenangkan perlombaan tersebut Dan membawa Ashim kepada Sulafah Untuk memperoleh hadiah besar yang dijanjikannya Selesai perang Uhud Kaum muslimin kembali ke Madinah Mereka membicarakan pertempuran yang baru saja dialami Sama-sama memperlihatkan rasa sedih atas pahlawan-pahlawan yang syahid Memuji keberanian orang-orang yang terluka dan sebagainya Mereka pun tidak ketinggalan menyebut nama Ashim bin Sabit Yang dikatakan sebagai pahlawan gagah tak terkalahkan Mereka kagum bagaimana Ashim mampu merobohkan tiga saudara sekaligus Seorang di antaranya berkata Itu soal yang tak perlu diherankan Bukankah Rasulullah pernah mengingatkan ketika beliau bertanya beberapa saat sebelum berkobar perang Badr Bagaimana caranya kamu berperang? Lalu Ashim tampil dengan busur panah di tangan lalu berkata Jika musuh berada di hadapanku seratus hasta aku panah dia Apabila musuh mendekat dalam jarak tikaman lembing Aku bertanding dengan lembing sampai patah Jika lembingku patah Ku hunus pedang lalu aku main pedang Maka Rasulullah bersabda Begitulah berperang Siapa yang hendak berperang berperanglah seperti Ashim Tidak berapa lama setelah Perang Uhud Rasulullah memilih enam sahabat untuk melaksanakan suatu tugas penting Dan beliau mengangkat Ashim bin Sabit sebagai pemimpin Orang-orang yang terpilih ini berangkat melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Rasulullah kepada mereka Di tengah jalan tidak jauh dari Mekah Sekelompok kaum Huzail melihat kedatangan mereka Kelompok itu segera mengepung mereka dengan ketat Ashim dan kawan-kawan dengan sigap menyambar pedang masing-masing dan siap siaga menghadapi segala kemungkinan Orang-orang Huzail berkata Kalian tidak akan berdaya melawan kami Demi Allah kami tidak akan berlaku jahat kepada kalian Jika kalian menyerah, kalian boleh mempercayai sumpah kami dengan nama Allah Para sahabat Rasulullah berpandangan satu sama lain seolah-olah bermusyawarah Sikap apa yang harus diambil Ashim menoleh kepada kawan-kawan seraya berkata Aku tidak dapat memegang janji orang-orang musyrik itu Kemudian diingatnya sumpah sulafah untuk menangkapnya Ashim menghunus pedangnya sambil berdoa Ya Allah, aku menjaga agamamu dan berperang Karena mu maka lindungilah tulang dan dagingku Jangan biarkan seorang musuh pun dapat menjamahnya Ashim dengan rekan-rekanannya menyerang orang-orang Huzail Mereka bertiga bertempur mati-matian sehingga akhirnya roboh dan gugur satu persatu sebagai syuhada Adapun kawan Ashim tiga lagi menyerah sebagai tawanan Mereka dihianati oleh kaum Huzail yang tidak menepati janji Pada mulanya kaum Huzail tidak mengetahui bahwa salah seorang di antara korban mereka adalah Ashim bin Sabit Namun setelah tahu bahwa salah satunya adalah Ashim mereka pun girang bukan kepalang Karena membayangkan hadiah besar yang akan diperoleh hanya beberapa saat setelah kesyahidan Ashim bin Sabit Kaum Huzail pergi mencari jasad Ashim untuk memisahkan kepalanya dari jasad Tetapi dengan kuasa Allah tiba-tiba mereka dikejutkan oleh serangan lebah dan gerombolan serangga yang menyerang dari segala arah Ketika mereka hendak menghampiri tubuh Ashim yang sudah menjadi jasad Serangga itu terbang menyerang menggigit muka mata dan kening Bahkan seluruh tubuh mereka tak luput dari gigitan Sehingga mereka tidak bisa mendekati jenazah Ashim Setelah mereka mencoba berulang-ulang menghampiri jasad Ashim Mereka selalu gagal akhirnya menyerah Biarkanlah dahulu sampai malam Biasanya jika hari telah malam mereka terbang Maka tinggallah jasad itu untuk kita Kata seseorang Mereka kemudian duduk menunggu sampai malam Namun ketika langit mulai gelap tiba-tiba kilat dan petir menggelegar sambung-menyambung Hujan pun turun dengan lebatnya bagai dicurahkan dari langit Setahu mereka belum pernah terjadi hujan sedemikian lebat Dengan cepat air mengalir dari tebing-tebing dengan memenuhi sungai-sungai dan menutup permukaan lembah Banjir besar segera datang dan melanda segala yang ada Tadkala hujan berhenti dan langit pun kembali cerah Pasukan Bani Huzail bersorak girang Mereka ingin segera mencari dan menemukan jasad Ashim Dengan terbayang-bayang harta yang akan ia peroleh dengan dibawahnya kepala Ashim bin Sabit Semua orang dari pasukan Bani Huzail dengan cermat menyisir pepohonan dan semak-semak tempat terbunuhnya Ashim Namun tak kunjung ditemukannya jasad Ashim Dengan rasa kesal dan marah Bani Huzail pun pulang tanpa membawa hasil Doa Ashim bin Sabit telah dikabulkan Allah Jenazahnya tidak dapat disentuh sedikitpun oleh orang-orang kafir Dan semoga Allah menghanyutkan menuju sungai di surganya Allah Walau alam bisawab Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua Amin ya robbal alamin Doa Ashim bin Sabit telah dikabulkan Allah Terima kasih.